Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam berhasil dimanapun anda terhadap Kita lagi bisa sampai Pak Langkot Di acara Kulturnya Kulia terjun Kali ini kami adilkan Bapak Kapten Muhammad Bayrudi Dan Kodim 0623 Ciro Waktu dan rumah kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Pertama kita bersyukur, terima kasih bahan-bahan komo sebarang wa ta'ala Sampai dengan saat ini kita masih berikan kesehatan, kekuatan, kesempatan Sehingga bisa berjumpa kembali di studio UKAS TV ini Untuk mengaksi tentang Fadullah Bulan Romana Sebelumnya mari kita sampaikan, kita ucapkan sholawat serta salam pada junjungan kita Lagi di Sahara Muhammad, Sallallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Beserta para keluarganya, para sahadat-sahadatnya, para penutup-penutupnya, umat-umatnya Dan mudah-mudahan termasuk kepada kita semua yang berupaya takat Menjalankan perintah-perintahnya, menikmati sunah-sunahnya Mendapatkan pertolongannya, sahabatnya, di dunia yang berakhirat Allahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bulan Romana, Bapak-Bapak diikut semua Adalah bulan yang sangat dinantinan kita Sangat diidulakan oleh seluruh umat Islam Di seluruh dunia, karena di dalamnya adalah memuat berbagai macam keberkahan, 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 keberkahan Di antara tinyo, Diataranya, Bapak-Bapak diikut sariyer, keberkahan, beran perang Maklim ini adalah dengan turunnya amal dari pada Al-Quran Karena turun awalnya Al-Quran itu pada buran imagining, marilah kita tiapkan pada mus Al-Quran dimana setiap kita membaca Al-Quran dengan benar satu ayat demi ayat akan dibanti akan dibalas oleh Allah dengan setuluh keberikan baca dimana kalau kita membacanya ayat demi ayat surah demi surah rumput demi rumput maka bahannya tidak akan terhingga kemudian yang kedua Bapak-Bapak ini di bulan Ramadan ini juga adalah bulan pengampunan dimana ketika kita bertawabat, kristifkan memohon kepada Allah SWT pasti bisa-bisa kita akan dinampuni maka termasuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu orang yang menyesal adalah yang bertemu dengan bulan Ramadan mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT karena karena perbuatannya pekerjaannya menginginkan daripada tetanen-tetanen acara bulan suci Ramadan kemudian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu selain bulan makhiroh bulan Ramadan juga adalah merupakan bulan dilipat genjakannya bahagian kita di bulan suci Ramadan jika kita melaksanakan amal-amal sunnah maka balasan pahalannya adalah dianggap sebagai amalan-amalan fardu atau amalan-amalan kajib sedangkan yang amalan-amalan sunnah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan begini pahalannya itu akan dilipat bandingkan hingga sampai 700 belajar atau 700 kegiatan kemudian Bapak-Bapak Ibu-Ibu pemirsa Midwest TV yang selalu mati kuntung pada semangat sore hari ini yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan pada malam keakhiran sebelum saya akhiri salamu himbong marilah Bapak-Bapak pemirsa selama bulan suci Ramadan memanfaatkan sebaik-baik yang selagi kita masih bisa berjumpa di bulan kemurian kita akan belum tentu bulan atau tahun depan kita akan masih berpemur lagi kemudian ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah non-amalan seperti tarweh bagarus masif-masif makinlah kita tetap menjaga protokol kejahatan secara tetap membukung pemerintah supaya pemerintah milisir tentang penyebaran COVID-19 demikian terima kasih mohon maaf yang sebesar-besarnya dilahitau kekhidmatian wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati